Indonesia di prediksi akan mendapat bonus demografi di tahun 2020 hingga 2030, di mana penduduk dengan usia produktif sangat besar, usia muda semakin kecil, dan usia lanjut belum banyak. Peluang untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pun dapat dicapat. Namun untuk mewujudkannya perlu adanya strategi dalam melihapkan angkatan kerja yang berkualitas. Saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Raden Rahmat di Malang, Jawa Timur, Chairman and CEO MNC Group Haritanu Sudibyo menilai kewirausahaan bisa menjadi solusi yang tepat dalam menyediakan peluang kerja. Bonus demografi itu tidak bisa kita hindari. Karena jumlah penduduk muda kita itu besar, pertumbuhan penduduknya pasti pesat. Makanya entrepreneurship menjadi penting. Karena kenapa pertumbuhan yang pesat ini anak-anak kita ini perlu lapangan pekerjaan. Jadi entrepreneurship menciptakan lapangan kerja. Jangan sampai pertumbuhan penduduk yang pesat ini nanti mereka akhirnya nganggur. Itu bisa kontraproduktif. Bisa tingkat kejahatan meningkat, narkoba meningkat ya. Cara pengatasinya ya mereka harus dapat pekerjaan yang cukup dan layak. Entrepreneurship salah satu jawabannya. Jadi kita ingin mengembangkan. Mahasiswa-mahasiswa kita ini tidak antri jadi pegawai negeri, tapi nanti jadi entrepreneur-entrepreneur Indonesia yang luar biasa. Mahasiswa dan mahasiswa yang hadir pun antusias karena mendapatkan wawasan yang luas sebetulnya kewirausahaan. Ngomong wirausaha penting banget ya Pak. Pak Aritanu tadi menyampaikan wirausaha ini penting. Dan sebenarnya juga tidak sulit juga. Kegihannya beliau mulai dari merintis karirnya dari awal tentang perusahaannya dari yang kegagalannya mulai sampai sekarang. Sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang berprestasi, HT memberikan dana pendidikan kepada 10 mahasiswa dan mahasiswi terpilih. HT mengharapkan generasi muda bisa mencetak prestasi terbaik untuk bangsa. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Tim Liputan, MNC Media melaporkan.